Pedang kilat membasmi iblis jilid 16. Sementara itu, Tiausan Ong sudah menggerakkan tongkatnya menghadapi pengeroyokan Sumakuan dan Ouyang Se. Diam-diam dia merasa gembira bahwa puterinya terbebas dari ancaman maut, dan dia belum tahu siapa wanita yang menyelamatkan puterinya dengan sihir tadi. Akan tetapi dia merasa lega bahwa puterinya dan penolong itu yang kini menghadapi Kuan Im Sian Li, karena kalau dia yang harus melawannya, bagaimanapun juga dia masih merasa kasihan dan tidak tega untuk membunuh bekas dayang itu. Betapapun lihainya Tiausan Ong, kini dia menghadapi pengeroyokan dua orang datuk yang berilmu tinggi. Terpaksa dia harus mengerahkan seluruh tenaganya dan masih untunglah bahwa berkat kebutaannya, dia memiliki kepekaan melebih orang biasa, dan pendengarannya menjadi amat tajam sehingga dia dapat mengetahui setiap gerakan lawan walaupun gerakan itu dilakukan dari arah belakangnya. Bagaimanapun juga, karena kedua orang lawannya merupakan datuk-datuk yang berilmu tinggi, Tiausan Ong lebih banyak menangkis dan mengelak daripada menyerang. Dia terdesak sungguhpun kedua orang lawannya tidak mudah untuk dapat merobohkannya. Di lain pihak, Kuan Im Sian Li repot sekali menghadapi pengeroyokan dua orang wanita muda itu. Apalagi kini Hui Hang telah memperoleh kemajuan pesat di bawah bimbingan ayahnya. Kalau ia harus melawan sendiri bekas dayang itu, agaknya Hui Hang masih akan merasa kewalahan. Akan tetapi di situ ada Ling Haye yang juga lelah mewarisi sebagian besar ilmu mendiang dimuli Kuan Hwe Ali. Dengan kerjasama yang baik, dua orang wanita muda ini perlahan-lahan mulai mendesak Kuan Im Sian Li, membuat datuk wanita itu repot membelah diri dan jarang ia dapat membalas serangan mereka. Diam-diam Hung Hang merasa kagum kepada Ling Haye. Bekas tunangan Kua Bun Hou ini, pada kurang lebih empat tahun yang lalu, masih dikenalnya sebagai seorang wanita yang lemah. Akan tetapi sekarang mendadak muncul sebagai seorang wanita yang lihai dalam ilmu silatnya, bahkan juga memiliki kekuatan sihir yang tadi dipergunakannya dan berhasil menyelamatkan ia dan ayahnya. Bukan Ming. Dan ia pun melihat betapa bekas tunangan Bun Hou itu kini bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menyerang Kuan Im Sian Li. Melihat ini, timbul semangatnya dan ia pun menggerakkan pedang dan tongkatnya lebih cepat lagi. Tentu saja Kuan Im Sian Li menjadi semakin repot setelah dua orang wanita muda itu memperhebat serangan mereka. Apalagi ketika ia mengering ke arah kedua orang rekan mereka, dari dua orang datuk itu ia pun tidak dapat mengharapkan bantuan karena mereka berdua itu masih bertanding seru mengeroyok Tiao San Ong dan nampaknya belum ada tanda-tanda akan menang dalam waktu pendek. Hui Hang juga mengering ke arah ayahnya dan ia maklum bahwa kalau dilanjutkan pertandingan itu, lambat laun ayahnya tentu akan terancam bahaya karena dua orang datuk itu memang lihai bukan Ming. Ia harus dapat merobohkan Kuan Im Sian Li lebih dahulu sebelum dapat membantu ayahnya, karena kalau ia tinggalkan Ling Aie seorang diri menghadapi bekas dayang itu, sama saja dengan membunuh wanita yang kemunculannya telah menyelamatkan ia dan ayahnya itu. Maka ia mengerahkan semua tenaga dan kepandainya untuk mencoba merobohkan wanita itu secepatnya, namun harapannya itu agaknya tidak akan mudah dapat menjadi kenyataan. Kuan Im Sian Li adalah seorang datuk wanita yang tingkat kepandainya sudah tinggi, bahkan tidak banyak selisihnya dibandingkan tingkat kepandainan Ouyangsa ataupun Sumakuan. Dan melihat betapa ayahnya mulai terdersak, timbul kegelisahan di hati Hui Hang, khawatir kalau ayahnya akan celaka di tangan dua orang datuk itu. Dan kegelisahannya ini justru membuat gerakannya menjadi kacau dan hal ini membuat Kuan Im Sian Li nampak semakin kuat dan sukar dikalahkan. Tiaw San Ong memang mulai terdesak oleh kedua orang pengeroyoknya. Keadaan di dua gelanggang pertempuran itu membuat keadaan kedua pihak seimbang. Tiaw San Ong terdesak oleh dua orang pengeroyoknya, sebaliknya, putrinya dan Ling Aie juga mendesak Kuan Im Sian Li. Mereka semua maklum bahwa pihak yang kalah lebih dulu berarti akan kalah semua karena pihak yang menang tentu akan dapat membantu perkelahian yang lain. Encil Ling Aie, cepat kau bantu ayahku tiba-tiba Hui Hang memutar pedangnya dengan sepenuh tenaganya menyerang Kuan Im Sian Li karena ia sudah mengambil keputusan untuk membiarkan ia seorang diri yang terdesak oleh lawan, akan tetapi ayahnya harus dibantu dan itulah sebabnya ia minta kepada Ling Aie untuk membantu ayahnya. Ling Aie menjadi agak bingung mendengar permintaan itu karena ia pun tahu bahwa menghadapi Kuan Im Sian Li sendiri saja merupakan bahaya besar bagi gadis itu. Akan tetapi Ling Aie adalah seorang yang cukup cerdik, ia pun tahu bahwa Hui Hang sengaja membiarkan dirinya terancam asal ayahnya terbebas dari desakan dua orang pengeroyuknya. Dan ia pun percaya bahwa bagaimanapun juga Kuan Im Sian Li tidak akan mudah saja mengalahkan atau merobohkan Hui Hang walaupun gadis itu pun tidak akan mungkin menang kalau melawan Datuk Wanita itu seorang diri saja. Maka, ia pun meloncat dan memutar pedangnya, terjun ke dalam gelanggang pertandingan membantu Tiaw San Ong. Bekas pangeran itu terkejut sekali ketika dengan pendengarannya ia dapat mengetahui bahwa wanita yang tadi membantu putrinya, kini datang membantunya. Hal ini berarti bahwa putrinya itu seorang diri saja menghadapi Kuan Im Sian Li. Dan dia pun segera tahu bahwa putrinya sengaja mengorbankan diri demi keselamatannya, sengaja menyuruh wanita penolong tadi membantunya agar dia terbebas dari desakan dan ancaman dua orang Datuk yang mengeroyuknya. Nona bantulah Hui Hang saja teriaknya berulang kali. Enci Ling Aie kau bantu ayah teriak pula Hui Hang. Tentu saja terikan ayah dan anak ini membuat Ling Aie menjadi bingung. Juga membuat Tiaw San Ong dan Hui Hang kehilangan pencurahan perhatiannya sehingga membuyar atau terpecah dan tiba-tiba Hui Hang mengaduh karena ujung pedang Kuan Im Sian Li yang tadinya menyambar ke arah lehernya, agak lambat ia mengelap dan pundak kirinya disambar ujung pedang sehingga berdarah. Melihat ini, Ling Aie meloncat dan menangkis pedang Kuan Im Sian Li yang sudah menyambar lagi ke arah tubuh Hui Hang yang terhoyung sehingga gadis itu terbebas dari maut dan mereka berdua sudah mengeroyok lagi Kuan Im Sian Li. Teriakan Hui Hang yang tertahan ketika pundaknya terluka, dapat tertangkap telinga Tiaw San Ong dan bekas pangeran itu menjadi sedemikian kaget dan gelisahnya sehingga ujung suling di tangan suma Kuan berhasil menghantam paha kaki kirinya. Duk tanda seru dan tubuh bekas pangeran itu terhoyung ke belakang. Untung dia masih sempat mengerahkan Sin Kang sehingga tulang pahanya tidak patah, akan tetapi dalam keadaan terhoyung itu tentu saja dia membuka kesempatan bagi kedua orang pengeroyuknya untuk mendesak maju. Melihat ini, Ling Aie mengeluarkan teriakan melengking nyaring dan pedangnya menyambar cepat untuk melindungi bekas pangeran itu. Teriakannya yang mengandungi bawah karena dikerahkan dengan kekuatan sihir, membuat kedua orang datuk itu agak tertahan gerakan mereka, akan tetapi ketika suling di tangan suma Kuan bertemu pedang di tangan Ling Aie, tetap saja Ling Aie terhoyung dan pedang itu hampir terlepas dari tangannya. Bagaimanapun juga, bantuan Ling Aie ini telah membebaskan Tiaw San Ong dari ancaman maut. Ketika kedua orang datuk itu mendesak lagi, Tiaw San Ong sudah dapat memutar tongkatnya membelah diri, juga Ling Aie membantunya dengan putaran pedangnya. Namun, bantuan Ling Aie ini tidak membuat keadaan Tiaw San Ong lebih baik. Apalagi, pahanya telah terluka terasa nyeri. Keadaan ayah dan anak itu sungguh gawat. Bantuan Ling Aie memang telah dua kali menyelamatkan Tiaw San Ong dan Hui Hang akan tetapi tidak meloloskan mereka dari desakan tiga orang datuk itu. Keadaan Hui Hang yang paling repot. Pundaknya telah terluka dan biarpun luka itu tidak terlalu parah, namun gerakannya membuat luka itu terus mengucurkan darah. Beberapa kali hampir saja ia menjadi korban tusukan pedang Kuan Im Sian Li dan ketika ia berhasil menangkis sebuah tusukan, tiba-iba kaki Kuan Im Sian Li berhasil menendang kakinya di bawah lutut dan Hui Hang terpelanting. Kuan Im Sian Li mengeluarkan suara tawa dan pedangnya berkelebat. Teranggut tanda seruaih tanda seru Kuan Im Sian Li terkejut bukan main dan terbelalak memandang kepada pedang yang dipegangnya karena pedang itu telah patah ujungnya. Ia tadi hanya melihat kilat menyambar dan tahu-tahu pedangnya telah tertangkis dan menjadi buntung. Ketika ia memandang, kiranya di depannya telah berdiri orang yang dicari-cari tiga erang datuk itu, yaitu kuah Bun Hou yang sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan di tangannya, dan dengan tangan kirinya dia menarik tangan Hui Hang dan membantu gadis itu bangkit berdiri. Hou Koko, kau bantu ayah tanda seru kata Hui Hang, gembira bukan main melihat munculnya Bun Hou. Bun Hou menoleh dan melihat betapa gurunya, Tiao San Ong, didesak hebat oleh Hou Yang Sa dan Sumakoan dan gurunya itu dibantu oleh Cia Ling Aie dengan mati-matian, hal yang membuat ia terheran-heran bukan main. Akan tetapi dia mengerti bahwa Ling Aie membantu Hui Hang dan ayahnya, maka dia pun cepat berseru, adik Ling Aie, kau bantu Hang Moi, Ling Aie juga gembira melihat munculnya Bun Hou. Baik katanya dan dengan penuh semangat, janda muda ini lalu meloncat dan menyerang Kuan Im Sian Li dengan pedangnya. Hui Hang menggerakan pedang dan tongkatnya mengeroyok. Hui Hang sedemikian gembiranya melihat kedatangan Bun Hou sehingga ia melupakan luka di pundaknya dan gerakannya kini bagaikan seekor harimau bertina mengamuk. Tentu saja Kuan Im Sian Li yang sudah buntung pedangnya, menjadi semakin panik dan menurun semangatnya. Sementara itu, sekali melompat saja Bun Hou sudah terjun ke gelanggang perkelahian. Dua orang datuk itu pun terkejut setengah mati melihat munculnya pemuda itu. Tadinya mereka memang ingin bertemu Bun Hou untuk membalas dendam, akan tetapi bukan sekarang, di mana terdapat Tiao San Ong, Tiao Lui Hang, dan Tia Ling Aie yang dapat membantunya. Menghadapi bekas pangeran dan dua orang wanita muda itu saja, sampai setian lamanya mereka belum mampu menundukkan mereka, apalagi kini muncul Kua Bun Hou. Akan tetapi, dua orang datuk yang merasa dirinya besar dan tinggi kedudukannya itu, menutupi kegelisahan mereka. Bagus, engkau muncul sendiri, Kua Bun Hou. Bersiaplah untuk mampus di tanganku sebagai pembalasan kematian puteraku, kata O yang semarah. Puteramu sendiri yang bersalah hendak membunuh Kaisar dan dia tertangkap, dihukum mati. Kenapa salahkan aku, Bun Hou menjawab. Engkau yang menyebabkan dia tertawan bentak O yang se dan dia pun sudah menggerakkan pedangnya menyerang Kua Bun Hou. Datuk ini berjuluk Bu Engkiam, pedang tanpa bayangan, tentu saja dia memiliki ilmu pedang yang ampuh. Namun, sekali ini dia berhadapan dengan Kua Bun Hou yang bukan saja telah menguasai hampir seluruh kepandayan Tiao San Ong, namun bahkan kini dia lebih lihai dari gurunya karena dia telah menguasai pula ilmu rahasia Im Yang Butek Chin Keng dan tubuhnya amat kuat, mengandung tenaga sakti yang hebat berkat khasiat akar bunga gulun pasir yang secara kebetulan diminumnya. Maka, begitu Bun Hou menggerakkan pedangnya untuk melawan, terjadi pertandingan seru dan hebat, namun yang membuat O yang segera terdesak hebat. Tiao San Ong juga kini dapat mendesak Sumakkan. Biarpun pahannya terasa nyeri, akan tetapi bekas pangeran itu dapat mendesak lawan yang hanya tinggal seorang itu, dan perlahan-lahan, sinar dari suling di tangan Sumakkan semakin mengendur dan menyempit. Yang paling payah keadaannya adalah Kuan Iin Sian Li. Kembali Ling Aye membantu Hui Hang dan kedua orang wanita muda itu dengan penuh semangat menghimpit dan menekan datuk wanita yang pedangnya sudah buntung, tidak memberi kesempatan kepadanya untuk balas menyerang, apalagi melarikan diri. Kuan Iin Sian Li hanya dapat berusaha sekuat tenaga untuk mengelap atau menangkis dengan pedang buntungnya. Namun, usaha ini hanya dapat membuat ia bertahan selama belasan jurus saja karena ketika mendapat kesempatan baik, ranting di tangan kiri Hui Hang berhasil menotok dadanya, membuat datuk wanita itu terhuyung lemas dan kesempatan itu dipergunakan oleh Cialing Aye untuk menusukan pedangnya ke lambung Kuan Iin Sian Li. Bekas dayang istana itu menjerit, akan tetapi jeritnya tertahan karena saat itu, pedang di tangan kanan Hui Hang menyambar dan menusuk tembus lehernya. Wanita itu terkulai dan tewas seketika, mandi darah. Pada saat yang hampir bersamaan, tangan kiri Bun Hou dengan pengerahan tenaga dasyat Im Yang Butek Chin Keng telah menyambar dan menampar ke arah dada lawan. Pada saat itu pedang Ou yang sebertemu dengan Lui Kong Kiam, pedang kilat, dan biarpun pedang datuk itu tidak patah karena terbuat dari baja pilihan, namun dia tidak dapat menariknya kembali. Pedang itu melekat dengan pedang di tangan Bun Hou dan selagi dia mengerahkan tenaga untuk melepaskan pedangnya, tiba-tiba saja Bun Hou menampar dengan tangan kirinya. Ou yang se tidak dapat mengelak dan mengerahkan Chin Keng untuk membuat badannya dilindungi kekebalan. Dia tidak tahu betapa hebatnya tenaga dari Im Yang Butek Chin Keng itu. Plak Matou yang seterbelalak dan ketika tubuhnya terjengkang roboh, nyawanya sudah melayang. Tamparan itu telah menghancurkan semua isi dadanya. Melihat gurunya belum juga merobohkan sumakan, Bun Hou maklum bahwa agaknya gurunya tidak ingin membunuh lawan. Gurunya sudah mendesak hebat dan kalau gurunya menghendaki, tentu tongkat di tangan gurunya itu sudah dapat membunuh lawan. Dia pun melompat ke depan dan berseru, suhu, biar teocu menghadapinya mendengar ucapan muridnya ini. Tiaw San Ong melompat ke belakang dan sumakan menjadi lebga bukan main. Tadi dia sudah repot dan tinggal menanti robohnya saja dan sekarang, lawan yang amat tangguh itu meninggalkannya dan digantikan muridnya. Bagaimanapun juga, Seng Burid tidak mungkin selihai Seng Guru. Dia pun cepat menyerang Bun Hou dengan sulingnya, mengerahkan semua tenaganya. Bun Hou menyambut dan mengerahkan tenaga pula. Teranggut tanda seru bunga api berpijar dan hampir saja sumakan melepaskan sulingnya karena telapak tangan yang memegang suling merasa panas tergetar hebat. Dia terkejut dan nekat, namun matanya silau oleh gulungan sinar pedang yang seperti kilat menyambar-nyambar itu. Dia berusaha untuk membela diri, namun baru dia tahu bahwa pemuda ini bahkan jauh lebih berbahaya dibandingkan bekas pangeran itu. Sebelum dia dapat membalas hujan serangan itu, tiba-tiba kilat menyambar berkelebat di depan matanya dan di lain saat ia pun sudah roboh terjengkang dengan dada ditembusi pedang. Raja Maut Suling Iblis itu pun roboh dan tewas seketika. Ya Tuhan, terima kasih bahwa aku tidak dapat melihat semua kengerian ini tanda seru terdengar Tiaw Sanong berkata, alisnya berkerut dan wajahnya nampak muram. Harap Suhu memaafkan Teocu, terpaksa Teocu membunuh mereka karena mereka memang amat jahat dan mereka tadi berusaha mati-matian untuk mencelakai Suhu, kata Bun Hou. Huwi Hang cepat menghampiri ayahnya dan memegang lengan ayahnya. Ayah. Hou Ko tidak bersalah. Memang benar, yang jahat adalah tiga orang sesat itu. Mereka mencari kematian sendiri. Kalau tadi tidak ada Enci Tia Ling Aie yang datang menolong, tentu ayah dan aku sudah tewas di tangan mereka, hem, nona yang pandai menggunakan sihir, engkau seperti Kuan Hwe Eli, bagaimana tiba-liba dapat menolong kami? Siapakah engkau bekas pangeran itu bertanya dan dia pun memalingkan mukanya ke arah Ling Aie. Locian Pwe mungkin lupa kepada saya. Saya pernah datang ke sini bersama Subo Bimuli, ah tanda seru Tiaw Sanong berseru kaget. Jadi engkau murid Kuan Hwe Eli itu. Akan tetapi, kenapa engkau sekarang malah membantu kami ayah, Enci Ling Aie bukanlah orang jahat walaupun ia menjadi murid Bimuli, kata Hui Hong. Bahkan ia dahulu adalah sahabat baik dan sekampung dengan Hou Ko, mendengar ucapan Hong Hong itu, wajah. Ling Aie berubah kemerahan dan ia tersipu. Tentu Bun Hou sudah bercerita kepada gadis itu tentang hubungan mereka dahulu. Seorang gadis yang hebat, pikirnya. Pantas menjadi kekasih dan tunangan Bun Hou? Aieh, sudahlah, adik Hui Hong, aku bukan seorang yang patut dipuji-puji. Sekarang aku mohon diri. Locian Pwe, saya mohon pamit, akan melanjutkan perjalanan. Ling Aie, nanti dulu kata Bun Hou dengan perasaan tidak enak sekali. Dia tahu betapa dia telah melukai dan mengecewakan hati wanita ini, dan sekarang wanita ini muncul sebagai penyelamat gurunya dan kekasihnya. Engkau tiba-tiba saja muncul di sini dan menyelamatkan Suhu dan Hang Moi, bagaimana engkau akan pergi begitu saja? Kami ingin mendengar bagaimana engkau dapat muncul di sini dan... Benar, Unci. Engkau tidak boleh pergi begitu saja. Aku ingin sekali berkenalan lebih akrab denganmu, kata Hui Hong sambil memegang tangan wanita itu. Nona, kami mengundangmu untuk singgah di pondok kami dan bicara, kecuali kalau Nona tidak sudi menerima undangan kami. Kata pula Tiaw San Ong. Tentu saja Ling Aie merasa tidak enak sekali untuk menolak. Kalau itu yang kalian inginkan, baiklah saya akan singgah sebentar. Bun Hou, lebih dahulu kita harus kubur tiga jenazah ini baik-baik dan dengan penuh penghormatan, kata Tiaw San Ong. Ayah, mereka adalah orang-orang jahat, datuk-datuk sesat Hui Hong memprotes. Hui Hong, yang kita tentang adalah kejahatan mereka, bukanlah orangnya. Mereka itu sama saja dengan kita, manusia-manusia yang senasib sependeritaan dengan kita yang patut dikasehani. Setelah mereka tewas, tidak ada lagi kejahatan pada diri mereka. Mereka berempat lalu menggali lubang di permukaan puncak yang agak jauh dari pondok itu karena mereka harus memilih tempat yang tidak mengandung banyak batu sehingga mudah menggali lubang. Kemudian, dengan sederhana namun cukup hidmat, mereka mengubur jenazah tiga orang datuk itu di dalam tiga buah lubang. Tidak urung Hui Hong yang pada dasarnya berhati lembut itu menangis di depan makam Mou Yang Sik karena ia teringat akan segala kebaikan yang telah dilimpahkan datuk itu kepadanya sejak ia kecil sampai dewasa. Harus diakuinya bahwa sebelum ia menjadi dewasa dan hendak dijodohkan dengan sumahok datuk ini bersikap amat baik kepadanya, seperti kepada anak sendiri. Setelah pemakaman itu selesai, mereka semua memasuki pondok dan bercakap-cakap. Terpaksa Ling Hai yang menceritakan bagaimana secara kebetulan sekali ia dapat berada di situ dan membantu Tiaw San Ong dan Hui Hong menghadapi tiga orang datuk yang lihai itu. Akan tetapi ceritanya itu pun merupakan karangannya saja, karena bagaimana mungkin ia mengaku kepada mereka, terutama Hui Hong, bahwa ia datang untuk mencari Bun Hou dan menyampaikan permintaan maafkan atas sikapnya kepada Bun Hou tempoh hari ketika pemuda itu menolak harapannya untuk menyambung tali pertunangan mereka yang putus. Dengan terus terang ia menceritakan bahwa tadinya ia mengikuti Subonya ke kota raja, bahkan mendapatkan pekerjaan di kota raja. Akan tetapi melihat Subonya bekerja sama dengan Ouyang To'an, ia pun merasa tidak setuju dan mendengar niat mereka untuk memaksanya menjadi istri Ouyang To'an, ia lalu melarikan diri. Mereka mengejarnya sehingga tersusul dan hampir saja ia celaka di tangan mereka. Untung sekali muncul kakak Kua Bun Hou yang kebetulan sekali melihat aku dikeroyok mereka dan telah menolongku lepas dari tangan mereka. Setelah aku berpisah dari guruku, aku lalu merantau seorang diri tanpa tujuan tertentu dan kebetulan sekali aku lewat di bawah pegunungan Hoasan. Aku teringat ketika diajak oleh Subo naik ke puncak ini, maka iseng-iseng saja aku mendaki puncak dan melihat tiga orang itu juga naik puncak di depanku. Aku lalu membayangi mereka dan melihat apa yang terjadi tadi, maka aku lalu berusaha membantu kalian, dan engkau telah berhasil, Enci Ling Aie. Kalau tidak ada engkau, entah bagaimana jadinya dengan ayah dan aku. Hou Ko, engkau datang terlambat ayah, adik Hui Hong, jangan berkata begitu. Kalau tidak ada kakak Bun Hou tadi datang, apakah kira kita juga akan mampu bertahan? Mereka amat liai, kata Ling Aie, tidak sengaja seperti membela Bun Hou. Ketika tiba giliran Bun Hou menceritakan pergalamannya, Bun Hou bercerita tentang penyerangan yang dilakukan Bimoli dan Ouyang To'an di istana terhadap Kaisar dan betapa dengan perantaraan Hektung Lokuidia ditugaskan untuk menjaga keselamatan Kaisar dengan menyamar sebagai seorang pengawal baru. Suhu, Teocu berhasil menangkap Bimoli dan Ouyang To'an, Sri Baginda Kaisar berhasil diselamatkan. Setelah meninggalkan istana Teocu segera pergi mengunjungi bekas Kaisar Changbu untuk menyadarkan beliau agar tidak bersekutu dengan kerajaan WI di utara, dan mengingatkan beliau bahwa gerakan beliau untuk memerontak itu tidak akan benar dan hanya akan mendatangkan perang yang menyengsarakan rakyat. Teocu disana bentrok dengan sumahok yang mengkhianati bekas Kaisar itu, dan Teocu berhasil pula menundukkannya sehingga dia ditawan bekas Kaisar itu. Akan tetapi Teocu tidak berhasil memujuk Kaisar Changbu. Dia tidak mau mundur sehingga diserbu pasukan pemerintah. Teocu tidak mencampuri pertempuran itu dan Teocu pulang ke sini sebelum Teocu melanjutkan pengejaran terhadap Butek Semka WI dan membasmi Tiantek Wipang, gerombolan yang telah mengacau di perbatasan dan membunuh banyak rakyat dan tokoh Kengowo itu. Bun Hou lalu menceritakan kepada gurunya tentang Tiantek Wipang, gerombolan seratus orang yang dikirim oleh kerajaan WI untuk mengacau daerah perbatasan. Mendengar penuturan muridnya itu Tiaw San Ong menghela nafas panjang. Semua orang tiada henti-hentinya saling memperebutkan kekuasaan. Agaknya manusia telah lupa bahwa kekuasaan butlak berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kehadiran manusia di bumi bukan untuk saling memperebutkan kekuasaan, melainkan untuk melakukan suatu manfaat bagi manusia pada umumnya, berguna pula bagi dunia. Manusia bertugas menjadi alat dari kekuasaan Tuhan. Akan tetapi nafsu mempermainkan manusia sehingga mereka lupa diri, mereka memegang kekuasaan bukan demi kesejahteraan rakyat melainkan demi kesenangan diri pribadi. Karena itu timbulah perang dan pertempuran pak kunjung hentinya yang hanya mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat jelata. Kalian semua memang benar. Sebagai orang-orang muda yang pernah dengan susah payah mempelajari kepandayan, setelah menguasai ilmu harus dipergunakan demi menolong manusia yang sengsara, demi menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan, bukan ikut-ikutan memperebutkan kekuasaan. Sayang aku sudah tua, kalau aku masih kuat, aku pun tidak dapat membiarkan saja gerombolan seperti Tianteku Wipang itu mengganggu kehidupan rakyat di pedusunan sepanjang perbatasan, harap Suhu tenangkan hati. Teocu adalah, murid Suhu dan Teocu sanggup mewakili Suhu untuk menghancurkan perkumpulan iblis itu, kata Bun Hou. Hou Koko benar, ayah. Di sini ada Hou Koko dan aku, untuk apa ayah harus turun tangan sendiri? Biar aku yang akan membantu Hou Koko menghancurkan perkumpulan iblis itu, kata pula Hou Hwang dengan penuh semangat. Locian PWE, tugas ini memang untuk yang muda-muda. Saya pun siap membantu membasmi perkumpulan iblis itu, tentu saja kalau kakak Bun Hou dan adik Hou Hwang suka menerima saya untuk membantu mereka, hei, enci Ling Aye, kenapa engkau berkata demikian? Tentu saja kami senang sekali kalau engkau suka membantu, bahkan kalau engkau tidak menawarkan bantuan sekalipun, tentu aku akan memintamu, kata Hou Hwang sambil memegang tangan gadis itu. Akan tetapi sambil menggandeng tangan Hui Hwang, Ling Aye masih menoleh kepada Bun Hou untuk melihat bagaimana tanggapan pemuda itu. Ia tahu diri dan tidak ingin mengganggu kalau memang pemuda itu tidak menghendaki bantuannya. Akan tetapi Bun Hou juga mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kawanan gerombolan iblis itu liai, dan semakin banyak tenaga yang dipersatukan untuk membasmi mereka, semakin baik lagi. Tentu saja kami merasa senang mendapat bantuanmu, adik Ling Aye. Setelah memberi nasihat agar mereka berhati-hati menghadapi gerombolan iblis itu, Piao Sanong memperkenankan mereka turun gunung untuk menunaikan tugas sebagai pendekar-pendekar muda yang perkasa. Tiga orang muda itu melakukan perjalanan cepat karena mereka memergunakan ilmu berlari cepat menuruni pegunungan Hwa San tadinya, Hui Hwang berada di tengah. Bun Hou berada di samping kanannya sedangkan Ling Aye berada di samping kirinya. Akan tetapi di dalam perjalanan, secara halus dan tidak kentara, Hui Hwang sengaja pindah dan berada di sebelah kanan Bun Hou sehingga dengan sendirinya Bun Hou kini berada di tengah-tengah, Hui Hwang di kanannya dan Ling Aye di kirinya. Karena hal ini dilakukan Hui Hwang dengan sikap seolah tidak sengaja, maka biarpun merasa canggung Ling Aye terpaksa menahan guncangan hatinya dan berjalan terus di sebelah kiri Bun Hou seolah tidak pernah terjadi sesuatu antara ia dan pemuda itu. Setiap mereka terpaksa harus bermalam di sebuah kota, mereka menyewa dua buah kamar di rumah penginapan, sebuah kamar untuk Bun Hou dan sebuah kamar lagi untuk dua orang wanita itu. Dan hubungan antara kedua orang wanita itu menjadi semakin akrab saja. Mereka merasa cocok sekali. Hui Hwang merasa iba kepada Ling Aye yang hidupnya penuh dengan kepahitan, sebaliknya Ling Aye diam-diam merasa bersyukur bahwa bekas tunangannya itu telah mendapatkan seorang istri yang benar-benar gagah perkasa dan baik budi, di samping kecantikannya. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebuah dusun di dekat perbatasan. Karena dusun ini menjadi tempat pemberhentian orang-orang yang melakukan perjalanan menyeberangi daerah tak bertuan, untuk berdagang, maka dusun itu berkembang menjadi tempat yang ramai. Rumah-rumah penginapan didirikan orang karena banyak pedagang dan rombongan Piao Kiok, perusahaan pengawal barang, berhenti di situ. Banyak pula rumah makan yang cukup lengkap berada di tempat itu. Bun Hou, Hui Hang dan Ling Aye pada pagi hari itu memasuki sebuah rumah makan untuk sarapan. Malam tadi mereka bermalam di dusun itu dan mereka mendengar keterangan bahwa dusun Taibun yang dijadikan sarang gerombolan Tianteku Wipang berada sekitar 50 li dari dusun itu, di sebelah barat. Mereka bermaksud melanjutkan perjalanan ke sana dan sebelum itu hendak sarapan dulu dan membeli bekal makanan karena perjalanan di daerah tak bertuan itu kokang kadang tidak akan bertemu penjual makanan lagi. Memang banyak dusun yang sudah ditinggalkan penduduknya yang lari mengungsi semenjak Tianteku Wipang berkuasa di dusun Taibun dan sekitarnya. Selagi tiga orang itu makan minum, tiba-tiba terdengar suara tuk-tuk-tuk menghampiri mereka. Ketiganya menengok dan nampaklah seorang pengemis yang usianya sekitar 50 tahun, berjalan menghampiri meja mereka yang berada di sulut luar. Suara berketuk itu adalah suara tongkat yang dibawanya, dan dia berjalan bertopang kepada tongkat itu yang mengeluarkan bunyi yang berat. Pengemis tua itu tidak mendatangkan kesan sesuatu, akan tetapi ketika Bun Hou memandang ke arah tongkatnya, dia mengerutkan alisnya. Tongkat itu terbuat dari logam berat, mungkin besi dan tidak jelas karena bericat hitam. Kalau tidak salah, orang ini tentu anggau Tahek Tung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat hitam, bisik Bun Hou kepada dua orang wanita itu. Mereka melirik dan melihat pengemis itu sudah tiba di dekat meja mereka. Tentu saja dua orang wanita itu mengerutkan alis merasa tidak senang sedang makan di dekati seseorang pengemis yang bajunya nampak kotor. Akan tetapi Bun Hou yang tidak ingin mencari keributan, segera mengambil sepotong uang dan memberikan kepada pengemis itu sambil berkata dengan suara lembut. Paman, ambillah uang ini dan sampaikan salam hormatku kepada Hek Tung Kaipang Chu, ketua perkumpulan pengemis tongkat hitam, Kam Chu, pengemis itu menerima kepentingan uang dan menjurah dengan sikap hormat sekali. Ah, kiranya saya dapat menemukan Tai Hiap dengan mudah. Tentu Tai Hiap yang oleh Pang Chu kami disebut Perdekar Pedang Kilat. Pang Chu kami mengundang Tai Hiap bertiga untuk bertemu dengannya, Bun Hou tercengang. Setahunya, Hek Tung Lokai, pengemis tua tongkat hitam, Kam Chu berada di sebelah selatan Nanking. Bagaimana dapat mengundangnya di mana Kam Pang Chu? Tanyanya cepat. Hal ini harus dirahasiakan, bisik pengemis itu. Nanti kalau Semwi, Anda bertiga, sudah selesai makan, saya menanti di luar dan akan menjadi penunjuk jalan. Semwi ikuti saja aku keluar dusun, setelah berkata demikian, Tanpa banyak bicara lagi sehingga tidak menarik peihatian orang, pengemis itu menghampiri meja lain untuk minta sedekah. Kemudian, dia pun keluar dari rumah makan itu. Sambil melanjutkan makan, dengan liri Bun Hou menceritakan tentang Hek Tung Kaipang, perkumpulan pengemis yang tidak sudi diajak bekerja sama dengan Tian Te Kui Pang. Tentu ada hal penting sekali maka dia berada di sini, dan agaknya dia mengetahui bahwa kita berada di dusun ini, Bun Hou berkata dan setelah mereka selesai makan, mereka membayar harga makanan lalu melangkah keluar dari rumah makan itu dengan sikap santai sehingga tidak akan menarik perhatian orang. Benar saja, mereka melihat pengemis yang tadi berada dalam jarak seratus meter dari tempat itu dan kini pengemis itu berjalan santai pula menuju ke timur dan keluar diri dusun itu. Dari jauh Bun Hou dan dua orang wanita itu mengikutinya. Setelah tiba di tempat yang sungi, pengemis itu lalu berjalan dengan cepat, Bun Hou dan dua orang temannya membayanginya dengan cepat pula dan dia menghilang di dalam sebuah hutan. Setelah Bun Hou, Hui Hang dan Ling Aie berlari memasuki hutan itu, agak ke tengah, mereka telah ditunggu oleh belasan orang yang berpakaian pengemis dan kesemuanya memegang tongkat hitam, yang berada di depan sendiri adalah seorang pengemis berusia lima puluhan tahun yang bertubuh kurus. Bun Hou segera mengenal orang ini sebagai Hektung Lokai Kam Chu, ketua dari Hektung Kaipang dan disebelahnya lagi nampak seorang pria berusia lima puluh tahun yang bertubuh tinggi besar, bermuka berwok dan dia tidak mengenakan pakaian pengemis. Sebatang golok besar tergantung diinggangnya. Bun Hou juga mengenal si golok besar ini yang bukan lain adalah ketua diri Tian Beng Pang yang bernama Chiu Tek. Dua orang inilah yang pernah dibantu Bun Hou ketika mereka hendak dipaksa oleh Pek Tian Kui orang pertama dari Butek Sem Kui yang dibantu oleh Sumahok dan Sumakaan. Hahaha, sungguh beruntung sekali kami bertemu dengan si pedang kilat kuatai hiap di sini kata si berwok Chiu Tek, ketua Tian Beng Pang itu. Bun Hou membalas penghormatan mereka dan memperkenalkan nama Hui Hang dan Ling Aie. Dua orang ketua itu memberi hormat kepada dua orang wanita itu dan Hek Tung Lokai berkata, kami sungguh kagum sekali karena melihat keu Jiwi Li Hiap, kedua pendekar wanita, berlari cepat. Tadi saja kami sudah dapat menduga bahwa Jiwi Li Hiap memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Jiwi Pang Chu, kedua ketua, mengundang kami ke sini. Jadi, sebenarnya ada kepentingan apakah mari kita duduk di sana, ada urusan penting sekali, tai hiap, kata dua orang ketua itu. Mereka lalu duduk di atas batu-batu yang berada di tengah hutan. Kuatai hiap, kami lelah lama sekali menanti tai hiap di dusun ini, dan begitu tai hiap bertiga dengan Jiwi Li Hiap ini memasuki dusun, kami sudah mengetahuinya, akan tetapi kami membiarkan Semwi beristirahat semalam baru pagi ini kami hubungi. Kami yakin bahwa tai hiap tentu akan membasmi gerombolan Tiantekui Pang, maka kami sudah siap di tempat ini menanti tai hiap dan kami telah mengerahkan anak buah kami berdua, sebanyak 300 orang. Tentu tai hiap bertiga datang ke sini hendak menyerang sarang Tiantekui Pang, Bukan benar sekali, Pangcu. Dan kami juga gembira sekali mendapat bantuan Jiwi Pangcu dan anak buah Jiwi. Kalau begitu, mari kita segera berangkat ke sarang gerombolan iblis itu, harap tai hiap berhati-hati dan tidak memandang rendah pihak lawan. Anak buah mereka memang hanya kurang lebih 100 orang, akan tetapi rata-rata memiliki kepandayan tinggi. Dan lebih dari itu, kami berhasil mengetahui bahwa Bu Teksem Kui kini menjadi lebih kuat daripada dahulu, kata Tian Beng Pangcu Ciutek. Bun Hou tersenyum dan menggeleng kepala. Pangcu salah kira. Dahulu mereka dibantu oleh para datuk sesat seperti Kui Siao Giamong Sumakuan dan putranya, Sumahok, Bu Nkiyamowuyangsa dan putranya, Ouyangtoan. Akan tetapi kini mereka semua itu telah tewas. Mereka hanya tinggal bertiga, bagaimana Pangcu mengatakan bahwa Bu Teksem Kui kini menjadi lebih kuat ah, engkau tidak mengerti. Lui Kong Tiam Hiap, pendekar pedang kilat, kata Hektung Lokai. Biarpun para datuk itu sudah tidak ada, akan tetapi kini Bu Teksem Kui dibantu sendiri oleh guru mereka, yaitu Tiantai Seng Jin yang menjadi koksu, guru negara, kerajaan Nga I. Kabarnya, Tiantai Seng Jin memiliki ilmu silat yang amat tinggi, juga ilmu sihirnya amat berbahaya, hem, betapapun lihainya pihak lawan, kita harus tetap menentang kejahatan, Pangcu, kata Bun Hou tenang. Aku pun tidak takut kata Hui Hang penuh semangat. Kalau mereka menggunakan kekuatan sihir, biar aku yang menghadapi mereka kata Ling Aya yang selain ilmu silat, juga pernah mempelajari ilmu sihir dari mendiang gurunya, yaitu Bimau Likuan Hwe Ali. Melihat semangat tiga orang muda itu kedua orang Pangcu menjadi kagum bukan main. Kami juga sama sekali tidak menjadi gentar tai hiap, hanya amat baik kalau kita berhati-hati dan mempergunakan siasat dalam penyerbuan kita, memang begitulah sebaiknya, dan kami serahkan saja kepada Jiwi Pangcu untuk mengatur siasat penyerbuan itu, kata Bun Hou karena dia sendiri belum pernah mengatur pasukan sehingga tidak tahu bagaimana harus mengatur anak buah untuk menyerbu sarang gerombolan iblis itu. Kedua orang Pangcu itu lalu mengutarakan siasat yang memang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Tiga ratus orang anak buah mereka akan dibagi empat, masing-masing tujuh puluh lima orang dan setiap pasukan dipimpin oleh mereka berdua dan tiga orang pendekar muda itu. Kami berdua akan memimpin sebuah pasukan dari tujuh puluh lima orang dan akan menyerbu dari pintu depan, kata Hektung Lokai. Kedua li hiap memimpin masing-masing sebuah pasukan menyerbu dari kanan dan kiri, sedangkan tai hiap memimpin sebuah pasukan menyerang dari belakang. Dengan kiri demikian, mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk kabur atau membokong kita. Juga diserang dari empat penjuru, tentu mereka akan menjadi kacau dan di dalam sarang mereka, empat pasukan kita dapat saling bantu. Bagaimana pendapat tatiap dan jiwi li hiap dengan yae-yasat kami itu Bun Hou, Hui Hang dan Ling Aie merasa kagum. Bagus sekali, Pang Chu kata Bun Hou. Setelah terjadi pertempuran nanti, biar aku yang menghadapi Tiantai Seng Jin, sedangkan Hang Moi, adik Ling Aie dan jiwi Pang Chu mengeroyok Bute Seng Kui, dibantu pula oleh anak buah yang memiliki kepandayan tinggi, mereka juga merencanakan bahwa gerakan itu akan dilakukan malam hari itu karena kalau dilakukan sang hari, tentu gerak gerik 300 orang akan menarik perhatian dan sebelum mereka tiba di sarang gerombolan, pihak Tiantai Kai Pang akan lebih dulu mengetahui dan dapat membuat persiapan yang akan menjebak mereka. Berita yang didapat oleh kedua orang ketua itu memang benar. Kaisar Tai Wu dari kerajaan Wei merasa penasaran dan marah sekali mendengar laporan akan gagalnya usaha Bute Seng Kui untuk membunuh Kaisar Siao Bian Ong dari kerajaan Chi, bahkan gerakan bekas Kaisar Chang Wu yang menjadi sekutu mereka juga dapat dihancurkan oleh pasukan kerajaan Chi. Mendengar betapa kerjasama yang sudah amat baik, kemajuan yang mendatangkan harapan itu akhirnya, hancur karena ulah seorang pendekar muda yang dijuluki si pedang kilat, Kaisar Tai Wu segera memanggil penasihatnya, juga gurunya, Tiantai Seng Jin untuk dimintai pendapatnya, juga setengah ditegur mengapa tugas yang dipikul saudara-saudara seperguruannya yaitu Bute Seng Kui menjadi gagal. Tiantai Seng Jin sendiri juga merasa penasaran. Biarlah hamba sendiri yang akan datang membantu Bute Seng Kui, yang mulia. Hamba akan menangkap dan menyeret bocah bernama Kua Bun Ho itu ke depan kaki paduka. Demikianlah, Tosu yang berusia 45 tahun itu segera menyusul tiga orang muridnya itu ke Taibun, tinggal di sarang gerombolan itu untuk menyusun rencana baru setelah rencana yang pertama itu mengalami kegagalan.